Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Pedro Channel Nah di kesempatan kali ini Saya akan mencoba mengganti media karena Bahan kawista batu ini Medianya sudah terlalu keras Jadi hari ini akan saya ganti dengan media yang baru Skam lapuk beserta pupuk kadang teman-teman Dan ini bisa teman-teman lihat Keseguruhannya juga sudah kurang Sudah sangat berbeda Itu pohon serut Yang kemarin-kemarin baru saya ganti media Sekarang sudah mulai tumbuh daun-daun baru Dan sangat segar teman-teman Jadi buat bahan kawis ini Akan saya ganti media Biar lebih subur lagi karena Medianya benar-benar sangat keras sekali teman-teman Ini seperti ini, keras banget Dan jadi akar itu gak bisa bergembang Dan nutrisinya itu berkurang Oke seperti apa halang-halangannya Begitu terus videonya sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kita lihat video-video menarik lainnya Dari Masbidroisional Langsung saja ke videonya Tetap di Masbidroisional Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, ini bisa teman-teman lihat Nah teman-teman, ini bisa teman-teman lihat Jadi kebanyakan itu saya bercampur dengan tanah biasa Jadi hasilnya seperti ini Bisa teman-teman lihat Sangat keras sekali ini medianya Jadi saya hilangin semua medianya Seperti ini Saya ganti yang baru semua teman-teman Jadi biar lebih subur lagi Apalagi bentar lagi kan di musim hujan ya Biar nanti langsung subur Nah walaupun ada akar yang mungkin harus dipotong Kita potong saja Karena bahan KW sendiri Kalau masih kecil itu relatif muda ya teman-teman Walaupun kita cuci akar seperti ini Kita buang semua medianya Itu ditanam itu masih aman Beda dengan bahan-bahan lainnya Apalagi sandiki Mungkin saya nggak berani ya Seperti ini ya Karena resikonya tinggi Nah seperti ini teman-teman Kita tanam ulang seperti ini Jadi untuk mengganti media yang lama Diganti dengan yang baru Polybagnya pun Kalau masih bisa digunain Ya digunakan teman-teman Biar lebih irit Namun ini saya ganti saja Biar kompaknya semuanya diganti Ini polybag ukuran 20x20 teman-teman Jangan lupa Kalau ngisi media Jangan tanggung-tanggung ya Kita tekan-tekan seperti ini Biar semuanya itu terisi dengan media Jangan sampai bawahnya itu popong Nggak ada medianya Jadi di tekan-tekan seperti ini Biar terata semua teman-teman Nah jika sudah Kita lanjut lagi Ini bisa teman-teman lihat Ini keras banget teman-teman Ini karena skamnya itu bener-bener sedikit Dulu mungkin pas saya nggak ada skam ya ini Pokoknya ada skamnya cuma sedikit Jadi hasilnya seperti ini Keras ini teman-teman Tadi media bekas ini kita bisa gunakan lagi Dengan cara kita mencamurnya dengan skam Namun dibanyakin skam sama pupuknya ya teman-teman Sudah ada yang saya gerakin dasar teman-teman Ini untuk bahan casket ini sangat bagus ya Ini karena saya kemarin telat penanganan teman-teman Di sini masih tumbuh Nggak saya hilingin Jadi atasnya itu bawahnya sini nggak syukur ya Berarti makanan termakan oleh cabang pertama di sini terus Makanya ini di sini sudah saya hilangin Jadi ini di sini sudah mulai jalan Jadi nutrisinya sampai ke atas sana teman-teman Oke kita lanjut lagi teman-teman Jadi media kawis batu Media andalan para bubun saya seperti ini Mungkin cara membuatnya sudah saya upload ya teman-teman Karena media ini sangat ampuh Tapi jangan sampai salah untuk cara merasaknya Ini media sudah bener-bener matang Ini mungkin saya nggak hanya mengganti untuk media kawis saja Mungkin serut pun harus ada yang mau diganti teman-teman Sudah ada yang harus diganti Mungkin kalau waktunya sampai akan saya ganti juga Karena kesukurannya sudah bener-bener berkurang Jadi harus diganti medianya Terima kasih telah menonton! 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 penting untuk potong jadi kesuburannya itu tergantung dengan media beserta nutrisinya ini ini untuk pertambahan nutrisi saya menggunakan pokok kandang dan medianya menggunakan skam jadi saya olah menjadi satu dan menjadi media berbentuk media seperti ini dan ini sudah saya gunakan sejak dulu jadi hasilnya itu sangat memuaskan dan sudah terbukti Oke teman-teman inilah cara saya untuk merawat bahan-bahan punya saya ya untuk saya pribadi dan terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah suka channel ini sampai saat ini semoga videonya bermanfaat nantikan video-video menarik lainnya dari Mas Pedro channel yang sekitar bermanfaat sampai berjumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati